nah nih tuh nah dari sini nih sahabat tuh berarti ini dari sungai otor baru saja dari sungai bisa dimakan mungkin oke sahabat kali ini saya akan coba lagi mencari sarang otor di sungai ini sahabat ya soalnya dulu kalau gak salah sebulan setengah yang lalu saya pernah mencari sarang otor di sungai ini cuman waktu itu saya menemukan baru menemukan jejak seperti baru mau membuat sarang gitu ya si otor kayak baru mau menggali gitu ya waktu itu dan saya waktu itu ada tersium bau kotoran cuman kotorannya gak ditemukan kemungkinan waktu itu kan habis hujan ya jadi mungkin terbawa arus nah makanya sekarang saya akan coba cari lagi saya akan coba cek lagi bisa main lah jauh agak jauh lumayan ya waktu itu saya dia ditemukan jejak seperti mau membuat sarang gitu ya baru mau menggali dikit gitu ya coba sana sekarang saya coba cek lagi ya tapi kita telusuri dulu dari sini dulu sampai sana soalnya takutnya dia itu pindah karena udah ketahuan sama manusia terus siapa tahu ada outer line juga ya oke kita telusuri dulu dari mulai dari sini dulu kita cari kotoran dulu ya cari kotorannya dulu siapa tahu menemukan gitu ya kalau misalkan gak ditemukan kotoran kita langsung cek ke tempat yang dulu apa benar atau enggak gitu ya dia waktu itu mau membuat sarang soalnya waktu itu baru kayak ada kelapa kakai dari bawah ke atas terus di atasnya itu kayak ada galian gitu nanan syabat ini kayak ada bekas ini ya lidik ini ya lidik tuh ya jadi kayak ada bekas hewan-hewan gitu ya nah siapa tahu siapa tahu ini bekas otor disini yuk kita cari langsung itu ya soalnya kesanannya gak ada biasa tuh disini itu agak beda gitu ya kayak ada bekas-bekas hewan disini gak ada disana aja tuh ketahu bekas otor atau kalau monyet gak mungkin ya karena kalau monyet biasanya luas gitu ya bekasnya itu kayaknya otor itu und oke weetanku i i i Twilight i i tuh sama tuh Wow ikan Bogo gede banget sahabat Wah berarti ini kalau untuk makanan otornya banyak ya tadi saya lihat lagi di sana dan Bogo banyak kesini berarti ini potensi makanannya banyak siapa tahu ada di wilayah sini otornya itu lagi sahabat tuh Wow ini ikannya banyak sahabat nih Bogo ada sebelah sini nih dan di sana ada satu saya coba obeng uh dari sini dia lumayan gede sahabat ikannya tadi kisah yang kecil-kecil tuh banyak wah ini sekarang lagi banyak ikannya siapa tahu ada nih otornya juga kalau dulu saya lihat di sungainya enggak terlalu banyak ikan ya enggak terlalu banyak k dulu sebelah sana kalau nggak salah tapi ini kayak ada buka lubang-lubang itu sahabat tuh ya Nah ini kayak ada lubang-lubang ini tapi kalau kalau yang dulu sebelah sana karena kemungkinan juga bisa pindah lagi atau lain lagi otor ya nanti kita coba cek ya cuman lewat jalan dimana nih semak semak nih Wow eh gini kayak ada telapak kaki apa nih tuh nah nih nih dua gini ya Nah nih tuh nah dari sini nih siapa tuh berarti ini dari sungai otor baru saja dari sungai bisa dimakan mungkin karena tadi dilihat juga banyak ikannya ya tuh jelas banget ini dari sungai tuh ya tuh sini kita coba telusuri sini cuman ini disini acak-acakan begini sejaknya mana ya kemungkinan ini otor dari sini ambil ikan dia makan di sini oke kita coba telusuri langsung mana dia kalau kesana kan itu offering gitu ya kalau disini kan basah tuh jadi saya ijak aja ada bekas tuh ya jadi jelas kita coba semangat kota saja langsung oke sahabat ini saya udah ada di hutannya ya di atas sungai yang tadi saya akan coba cek rumpun bambu yang tadi yang seperti ada lubang cuman sambil lewat sini karena lewat sana bisa banget jalannya kita sambil cari-cari lagi Wow jalannya sahabat udah lihat Wow siapa tahu ada disini juga ya ternyata semangat ini biasanya kan semangat semangat kayak gini juga Wow di jalan susah banget mau manjat dari tar dari sungai ke rumpun bambu tadi itu susah ya kebing banget Hai aww-aww dalam ternyata Wow dalam ternyata Wow ini kayak pendek sopi dalam ya sahabatnya tuh jadi tuh 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 lauk aww-aww apa tuh Oh ah ah jalan ha ha ada aja halangannya lihat sahabat tuh Wah untung punya reda nyin haduh lewat kemana yuk muka dia kebeda pastinya ha uuuh manjat Ima lagi ah Ah Alta pemarang wah Ever ah sudah Oke sebot kita cari jalan lagi ayat kamarang semut usah banget jalannya untuk ketahuan ya kalau gak ketahuan bengep muka saya oke sini saya cari jalan dulu ya nah ini nih sahabat nih bekas jalan dulu saya nih sebenarnya jelas ya ini ininya baru tumbuh ya kalau yang itu udah tinggi banget sini nih muka saya ini agak mendingan nih gak kayak tadi eh tuh kayak ada bekas jalan apa tuh nih tuh ya sini dia ada lagi ada lagi waduh sawat waduh tawon ada lagi waduh waduh udah nyambar ya bengep kalau mau nyambar nah ini kumpul bambunya kasek-kasek penasaran nah wow cuman wow ini ekstrim jelas jalannya susah jadi kayak sebelah sini nih sahabat nih nih waduh 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 ini sisa jalannya sahabat cek dari sini aja beri kesana apalagi nih nah gini sahabat nih ini yang tadi dilihat dari bawah nih air lubang gitu ya tuh kayak kayak ada kayak ada bekas jalannya tuh sahabat tuh ya cuman gak tau udah beranak belum ya ini gak ditemukan gak ada dicium bau kotoran sawat soalnya wah ini susah ngeceknya sahabat ya oke kita cek yang dulu aja kesana soalnya ini meragukan ya soalnya gak ada bau-bau kotoran terus ini tebing juga ngeri oke lanjut kesana aja nah sahabat nih kayak ada bekas jalan nih tuh ya kelihatan jelas tuh tuh ya kelihatan jelas ini beda gitu ya kayak bekas jalan ini dari sini kayaknya kesana nah sini tapi kayak kesininya gak ada mentok dia mungkin dari sini dia kesana tuh kita coba lanjut kesana ini tembusnya kesini siapa tuh ya jalan yang tadi tuh dari sana ini kelihatan tuh ya bekasnya sini dia nah tuh nih ini kayak udah lama nih yang tadi yang di sungai ini tuh masih baru coba soalnya dulu sebelah sana sahabat saya temukan itu apa nah kesini dia nih tuh kesini dia nah dulu disini sahabat saya temukan jejaknya itu wah tapi ini juga ada sekarang juga tuh bekasnya burung apa tuh siapa tuh burung ini bekasnya ada tuh nah nih ada lagi bekasnya ini baru masih baru cuman kita coba check kalau misalkan ada lubang gak ada lubang berarti yang waktu dulu itu bukan lagi membuat lubang ya bukan ya sahabat dulu kan disana tuh berarti bisa jadi pindah ya karena udah ketahuan tapi ini bekasnya ada jalannya gak ada lagi wah lelah banget sahabat saya rehat dulu ya nanti habis rehat sambil ke sebelah hulu kita telusuri otter ke sebelah hilirnya tuh burung kayak burung gagak sahabat hitam nanti kita terusuri sambil kesana sambil kita ke sebelah hulu ya eh hilir kalau ada waktu saya lanjut menulisuri sarang otter kalau misalkan gak ada waktu lain kali kita terusurnya sekarang saya sambil pulang sambil terusuri dari hutan ini sambil lihat kayak ada burung sepasang kesana nanti habis rehat kita lanjut oke kita lanjut sahabat saya lihat ada burung kayak hitam burung kayak burung gagak sini apa jalak ya jalak kayaknya kesini arahnya kita sambil turun ke sana ke tempat yang awal tadi ya sungai sambil pulang kita telusuri terima tuh tuh sobat kayak ada sarang apa tuh hitam-hitam gitu oh gede banget ini takutnya ini apa kawan oh oh kon sobat eh ya tahu ini sahabatlah tertipu laku kita lanjut aja ya takutnya kemburu malam ini soalnya udah jam 5 sore ini perjalanan masih jauh sahabat langsung ke ambil ke sungai soalnya ini untuk ketan ini saya belum pernah telusuri jadi enggak tahu arah-arah jalannya gitu ya Nah nih sahabat ada lagi nih jejak kayak jejak terapak kayak gitu kayaknya otor ya bener sini nih nah tuh masih baru sahabat tuh disini-sini dia tuh Wow berarti beradaan otor ada di sini soalnya dia sejaknya masih baru wah tuh susah jalannya saya akan cek di rumpung-rumpung ini tapi ini aduh jalannya kita cek di rumpung-rumpung ini sahabat soalnya dia kayak arahnya ke sini wow eh coba cek nah ini ada lubang nih tuh di atas coba ya sahabat ini kayak ada bekas jalan lihat tuh ini mungkin bekasin lukanya oh 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 ini saya buru-buru sahabat buru-buru tapi ini waw penjarahannya masih jauh nih buru-burunya ini keburu sore sahabat ya buru malam udah jam 5 lebih nih coba nggak ada kita lanjut soalnya buru-buru nih waduh sahabat ini jam 5 lebih sahabat ini saya harus berburu-buru pulang ya kita harus berburu-buru pulang aja soalnya ini wah ini jalan kemana nih aduh takut kemalaman saya soalnya ini saya sendirian di hutan kita langsung kita langsung menuju ke bawah aja ke sungai jalannya susah kita cari jalan yang mudah mudah-mudahan nggak kemalaman ya sahabat ngeri kalau kemalaman di hutan Alhamdulillah udah kedengar suara sungainya kalau udah nyampe sungai sedikit ini ya sedikit dega soalnya kesana eh jalannya udah ini ya sudah biasa uh uh eh bol-bol aku ah 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 kita fokus ke jalanannya sahabat ah 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 udah dekat Oke sahabat saya ke sungai dulu ya Oke sahabat saya udah ada di sungai ya kalau udah bersungai tenang saya aman ya samanya itu ada calon gitu ya oke eh ada waktu sedikit ya tidak coba tunggu suri sebelah sini ya ini kayak ada bekas saki sahabat ya tuh kita coba tunggu suri Nah ini sahabat nih buka saki otornya Hai mana ya kayaknya di sungai dari sini ini Oh ini udah kayaknya kemarin ini sahabat tadi yang di sebelah sana itu masih baru yang masih baru ini kayaknya kemarin tuh mani jalan-jalan kita coba telusuri eh tuh kayaknya bekas ada lubang sahabat ini wah Bapak iya dia mau berserang buat tubang sini ya ya sahabat soalnya jejaknya sebelah sana tapi di sini ini jalan ini apa sahabat jalan ini ya biarpun dia mau berlembang sini dia kayaknya pindah bisa pindah lagi soalnya ketahuan ya dalam sih udah dalam ini ini sahabat Hai udah dalam tapi kesananya masih kecil ah kayaknya tadinya dia mau bersara membuat sarang sini cuman udah ada manusia orang lewat jadi dia pindah lagi Oke sahabat Hai berhubung waktu udah sore banget ya takut sebelum malam saya mau pulang untuk video kali ini cukup disini aja ya eh yang dulu itu kemungkinan dia pindah ya ini tadi ditemukan seperti mau membuat lubang lagi udah ada lubang besar gitu ya kalau yang dulu itu baru menggali-gali lagi dikit ya saya udah situ mungkin dia pindah lagi mungkin dia pindah kesini udah ada mau lubang gitu ya tuh ya udah ada orang sini lewat soalnya ini jalan mungkin enggak diterusin pindah lagi kayaknya soalnya juga kakinya tadi saya lihat banyak ya Oke nantikan video selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh